Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Hakekoh pada subtema Hakekoh Tabel yang kita pelajari minggu lalu Masih kita ingat Tujuan dari pembelajaran kita memiliki kepedulian kepada sesama Empati kepada orang lain Memiliki rasa syukur kepada Allah SWT Atas semua karunia Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Jadi dengan mempelajari Hakekoh dan kurban Diharapkan kita memiliki sikap peduli Empati Memiliki sikap bersyukur Karena kita sadar Semua yang kita miliki yang ada pada diri kita Hakekatnya adalah pemberian dari Allah Yang pada akhirnya menimbulkan sikap taat kepada Allah SWT Nah apa sih sesungguhnya Hakekoh Secara bahasa Hakekoh Hakekoh artinya memutus Dilakukan atau dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak Jadi pada hari ketujuh Ini yang menjadi titik tekan Hari ketujuh Kemudian pada hari itu pula Selain kita menyembelih Membelih kambing atau dumba sebagai Hakekoh Kita cukur rambut Bayi Dan kita beli nama Yang sering keliru Orang memberi nama pada hari pertama Jadi pemberian nama itu Hari ketujuh Memang Orang sering bertanya Kalau ada orang datang menjemuh bayi Lalu siapa namanya Ya rencananya akan kita beri nama Kalau ada yang masih Mau usul nama Boleh Jadi hakikatnya nama itu pada hari ketujuh Hari pertama, kedua, dan seterusnya itu Ya cita-cita Harapan Keinginan kita Mau kasih nama ini Itu menurut syariatnya Itu tentu Pada dasarnya Dasarnya dari Sumaroh An Samuroh Dari sahabat Samuroh Anin Nabi SAW Dari Nabi SAW Kuluhulamin Murtahan Setiap bayi Itu tergadeng Biaklikotihi Maka tebuslah dengan Akekoh Tutbahu anhu Yang disembelih untuknya Yawmasabi'i Pada hari ketujuh Wayukhulaku roksuhu Dan mencukur rambutnya Wayusamma Dan memberi nama Rawahu Ibenu Majah Jadi ini alasan Atau dalil Yang Melaksanakan Akekoh Hari ketujuh Sekaligus Mencukur rambut Sekaligus Diberi Nama Berikutnya Hukum Akekoh Adalah Sunnah Muakad Yaitu Sunnah yang Sangat Dianjurkan Sebaiknya Pelaksanaan Penyembelian Dilakukan pada Hari ketujuh Dari Kelahiran Anak tersebut Dari Akekoh Berbeda Dengan Penyembelian Pada Ujungnya Ini Yang harus Dipahami Sama-sama Menyembelih Kambing Sama-sama Menyembelih Apa Binatang Kalau Akekoh Itu sebagai Sarana Ibadah Sedangkan Kalau Menyembelih Biasa Ya memang Untuk Dikonsumsi Ya tentu Walaupun Penyembelian Biasa Itu ada Ketentuan Yang sudah Kita bahas Pertemuan Sebelum Lalu Bagaimana Ketentuan Akekoh Yang pertama Jelas Tadi sudah Kita bahas Berulang-ulang Dilaksanakan Pada hari ketujuh Kelahiran Bayi Yang kedua Hewan yang Disembelih Kambing Atau Domba Untuk Bayi Laki-laki Dua ekor Untuk Bayi Perempuan Satu ekor Daging Dibagikan Setelah Dimasak Untuk Yang nomor Tiga Mungkin Ada Pertanyaan Bagaimana Pak Kalau Bayinya Kembar Tergantung Kembar Laki Apa Kembar Perempuan Kalau Kembar Laki-laki Ya Tetap Dua Kalau Kembar Perempuan Ya Tetap Satu Pak Kami Punya Duit Banyak Bisa Menyembelih Lebih Dari Itu Ya Kalau Menyembelih Lebih Dari Itu Tidak Apa-apa Penyembelian Yang lain Tidak Diniatkan Untuk Akiko Tapi Diniatkan Untuk Ya Makan Makan Itu ya Berbeda Jadi Kalau Akiko Ya Diniati Akiko Pada saat Menyembelih Itu ya Diniati Akiko Nanti Kalau Penyembelian Kalau Misalnya Bayinya Laki-laki Sudah Nyebeleh Dua Yang Sudah Diniatkan Akiko Nanti Penyembelian Yang Ketiga Keempat Kelima Keenam Tidak Diniati Akiko Ya Diniati Untuk Suguh Tamu Untuk Tetangga Untuk Ya Tapi Akiko Sendiri Ya Cukup Dua Ekor Jika Bayi Laki-laki Satu Ekor Untuk Bayi Perempuan Sekalipun Itu Adalah Bayinya Kempat Pak Kami Bisa Pak Menyembeli Sabi Ya Silahkan Sembeli Saja Sabi Tapi Bukan Untuk Akiko Ini Yang Harus Dipaham Berikutnya Hikmah Hikmah Akiko Itu Apa Yang Pertama Menghidupkan Sunnah Rasulullah Jadi Dalam Islam Itu Adanya Akiko Ya Kalau Kemudian Ada Istilah Selamatan Istilah Bancaan Istilah Lain-lain Itu Itu Budaya Yang Syariah Itu Adalah Akiko Apakah Tidak Boleh Silahkan Budaya Selama Budaya Itu Tidak Bertentangan Dengan Syariah Islam Tidak Menimbulkan Kekukuran Tidak Menimbulkan Kemusyrikan Budaya 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 Kita Jalankan Tapi Yang Sunnah Itu Adalah Akiko Paham Disini Lalu Berikutnya Membebaskan Bayi Dari Terganda Tadi Sudah Disampaikan Bayi Itu Terganda Setelah Disembelikan Akiko Baru Bayi Itu Terbebas Lalu Insyaallah Bayi Akan Dilindungi Allah Setan Tidak Akan Berani Menggoda Bayi Yang Sudah Di Akiko Kemudian Akan Mendatangkan Keriduan Allah Yang Menyebabkan Anak Ini Terlindungi Dari Sifat Sifat Buruk Sifat Sifat Tercelak Lalu Bentuk Rasa Syukur Dan Sarana Mendekatkan Kepada Allah Gembira Melaksanakan Syariat Islam Dengan Akiko Itu Berarti Kita Taat Tadi Ada Ketaatan Kepada Allah Kemudian Memperkuat Silaturahli Tentu Dengan Akiko Kita Bisa Mengumpulkan Saudara Mengumpulkan Keluarga Tetangga Bahkan Kita Bisa Kirim Makanan Kepada Tetangga Keluarga Sahabat Ini Memperkuat Silatur Nah Terakhir Ayo Berbantun Lagi Ya Harus Berbantun Supaya Bahagia Ya Ketaman Ria Sambil Bernyanyi Ini Mumpung Pandemi Ya Tidak Bisa Ketaman Ria Kalau Surabaya Kepantai Ria Bukan Ketaman Ria Bersama Teman Bernama Atikah Sungguh Bahagia Atas Kelahiran Bayi Wujudkan Syukur Dengan Adikah Jangan Lupa Tafakur Dan Bantu Sesama Loh terbalik Balik Ini Pohon maaf Ya Hari Kemerdekaan Ibarakan Bendera Jangan Lupa Tafakur Dan Bantu Sesama Melaksanakan Akikoh Dengan Gembira Sebagai Syukur Dan Mensiarkan Agama Nah Pamitan Sekarang Berlayar Menentang Ombak Tak Masalah Beda Lagi Bukan Cintrawase Untuk Menggapai Cita Cita Mulia Kita Belajar Tak Mengenal Semoga Allah Menjadikan Kita Mulia Teruslah Belajaran Anakku Agar Allah Memberikan Kemuliaan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Menguasai Dunia Dengan Ilmu Pengetahuan Kita tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh